Musik Nama saya Subur, usia saya 48 tahun, saya disini sebagai petani tambak. Kalau saya jadi petani tambak, Pak, sudah 20 tahun kesono, lebih jauh, sudah lama. Cuma program yang diterjunkan pemerintah melalui kementerian itu 2017. Nah, izinnya IPHPS dari KLHK, BUMN yang men-support kami pendanaan melalui Bank Mandiri, dan KKP, itu yang mendampingi kami memberikan cara ini budidaya udang yang baik dan benar seperti ini melalui BLU. Kalau sebelumnya, sebelum seperti ini, kami petani tradisional yang ibarat kata yang 100 hari atau 4 bulan lah. Ya, 4 bulan ke depan kami pemeliharaan yang tadinya hanya kami dapat antara 50 kg sampai 100 kg selama 4 bulan, itu 120 hari. Ini udang kami yang sekarang panen ini 90 hari. Itu dapatnya sudah ton-tonan, yang kisaran luasan tambaknya sama, 1 hektare. Itu lagi hasilnya bagus, memang lagi benar-benar menggiurkan. Jadi, kisaran yang 1 hektare itu saya tanami 198 ribu ekor benih ya. Itu kisar itu SR-nya 70 persen, itu saya dapat kurang lebihnya 2 sampai 2,5 ton. 1 hektare, 1 kolam. 1 kolam ya, bukan 1 hektare, 1 kolam. 2 sampai 2,5 ton. Karena 1 hektare itu saya bikin 2 kolam. Jadi, kisarannya 2 kolam, saya bisa dapat 4 sampai 5 ton. Ini udah panen, saya jual ke Perindo, perikanan Indonesia. Nah, mereka yang beli dengan kisaran harga pasar. Dan Perindo pun transparan, memberikan harganya. Harga pasaran sekarang berapa? Umpamanya 50 ribu. Mereka sampaikan ke petani, Pak, udang usia sekian hari harganya per kilo 50 ribu. Oke, panen. Nah, pelatihan-pelatihan ini, setelah program 2017 dari pemerintah turun, semua ini dari pemerintah melalui kementerian. Nah, pelatihan-pelatihan kami cara budidaya udang yang baik dan benar, itu dari tim BLU, kementerian KKP. Beliau lah yang memberikan ilmu cara budidaya udang yang baik dan benar. Nggak pernah bosen nemenin saya 24 jam, yang ibar kata kayak bergaulnya di sini, sama memedi. Di sini mau bergaulnya sama temen dari BLU. Kita di sini nggak puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita harus belajar dan belajar terus. Ibarat kata sekolah nggak lulus-lulus. Gitu. Karena, Pak, sekarang iya hasil seperti ini yang Bapak lihat. Tapi besok ada aja, Pak, penyakitnya atau kendalanya apa. Nah, itu ya itu yang kita harus cari dan kita pelajari terus. Dampaknya perekonomian bagus. Yang dulunya, Pak, saya kalau ketambak ini jalan kaki kalau musim hujan begini, kan. Nggak bisa kendaraan. Sekarang saya bisa bawa motor walaupun butut. Nggak capek jalannya. Nah, masyarakat bisa merasakan jalan kita bisa enak, listrik kita juga bisa masuk, gitu kan. Nah, masyarakat juga kalau memang berminat, dia mau budidaya udang seperti ini, listriknya tinggal narik. Nggak udah susah-susah izin tinggal daftar. Pak, saya mau pasang listrik ditambak anu. Enak, toh. Karena apa? Pemerintah begitu sayang, loh, sama rakyatnya. Secara tradisional, saya nggak dapat bantuan ada nggak ada program ini. Saya udah pesimis. Bisa nggak anak saya sekolah? Sekolah udah gratis ini, itu, ini, itu. Tapi tetap, Pak, kalau masyarakat seperti saya yang orang kecil, sekolah itu tetap biaya tinggi. Tapi pemerintah begitu sayangnya sama rakyat, menurunkan program melalui kementerian-kementerian yang ada. Alhamdulillah, Pak, anak saya udah sekolah. Sekarang, mah, bahkan, walaupun sedikit-sedikit, anak saya udah masuk kuliah. Nih, dapetnya dari ini, Pak, nih. Saya juga banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang udah berkenan hadir ke Moragiembong. Bukan dari apa, karena beliau begitu sayang sama rakyat Moragiembong, dia mau dateng. Hasil panennya seperti ini, tambaknya seperti ini. Dari 2017 sampai sekarang dua kali dia datang ke sini. Bangga sekali saya, Pak. Pemimpin negara nomor satu dateng. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dari tadi juga, Pak. Terus terang. Saya udah, aduh, daerah terpencil. Ujungnya Jakarta. Ini daerah terpencil, Pak. Jembatan jadi, jalanan bagus. Enak bener. Masyarakat Moragiembong lebih maju, ekonominya makmur. Ini kan kita dulu tebar bener memperbaiki, memulai memperbaiki lingkuan di sini itu November ya. Dulu pikiran kita di Februari bisa panen, ternyata gagal. Ini nanti tanya ke petaninya, gagal. Ulang lagi yang kedua berhasil, tapi baru 50 persen. Ini proses pembelajaran untuk para petan ini memang, ya, memerlukan proses seperti itu. Yang sekarang, nah ini, yang kedua hanya dapat dua ton. Yang ketiga ini diperkirakan nanti akan dapat kira-kira lima ton. Masih itu sudah pada posisi yang normal. Ada keuntungan besar, pasti ada resiko besar di situ. Tapi kalau orang sudah belajar dari proses gagal-gagal, itu yang paling penting. Terima kasih telah menonton!